Intro Halo saya Nur Aini, saya adalah guru berbudi dari Ini Budi. Kali ini saya akan membahas tentang deklamasi puisi pelajaran bahasa Indonesia kelas 4. Adik-adik pernah baca puisi? Kali ini ibu akan memaparkan gimana sih cara mendeklamasikan puisi dengan benar. Tapi sebelum itu deklamasi puisi itu sendiri adalah cara membacakan puisi tanpa menggunakan teks puisi. Yuk kita kupas satu-satu. Nah yang harus diperhatikan yang pertama yaitu lafal. Lafal itu sendiri adalah cara seseorang untuk mengucapkan bunyi bahasa. Contohnya lihat. Lihat, aku suka hutan, pohonnya rindang, suasananya menenangkan. Lihat, ibu membacakan setiap kata tadi dengan jelas. Setiap hurufnya harus diucapkan dengan yang jelas. Yang kedua ekspresi. Ekspresi adalah cara pengungkapan atau suatu proses dalam mengutarakan maksud. Lihat contohnya. Sayang, hutan sekarang banyak ditebang. Aku sedih melihat yang serakah memakanmu. Aku dan teman-temanku bergantung padamu. Lihat yang ibu bacakan tadi. Raut muka ibu membacakan dengan wajah yang sedih. Nah yang terakhir yang harus diperhatikan yaitu intonasi. Intonasi adalah tinggi rendah nada dengan penekanan pada kata-kata tertentu. Contohnya lihat. Aku ingin menjagamu karena cita-citaku sang rimbawan. Lihat ibu membacakannya dengan menekankan kata sang rimbawan dengan suara yang lebih tinggi. Yuk sekarang mari kita dengarkan secara lengkap puisi yang judul sang rimbawan. Sang rimbawan, aku suka hutan. Pohonnya rindang, suasananya menenangkan. Sayang, hutan sekarang banyak yang ditebang. Aku sedih melihat yang serakah memakanmu. Aku dan teman-temanku bergantung padamu. Aku ingin menjagamu karena cita-citaku sang rimbawan. Sekian pelajaran tentang deklamasi puisi dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Sampai jumpa di video ini Budi berikutnya. Bila suka silakan like video ini dan silakan subscribe untuk melihat video lainnya. Sampai jumpa di video ini.